salam selamat ciang terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok satu untuk mempresentasikan hasil kerja kami namun sebelum daripada itu saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok yang pertama marcella riu yang kedua saya sendiri yang ketiga Irvin Rambudada yang keempat Marni Boimau yang ketiga Jitro Ati baik langsung saja saya akan menjelaskan sedikit pengertian mengenai teori evolusi teori evolusi klasik menyebut bahwa perubahan sosial memiliki arah yang tetap dan dialami oleh setiap masyarakat perubahan evolusi terjadi secara bertahap melalui bertahap mulai dari awal hingga perubahan terakhir teori ini juga menyebutkan bahwa semua makhluk hidup sebenarnya berasal dari makhluk terendah sesuai dengan peredaran saman dan perubahan geologi astro sampai kini teori evolusi ini terbagi dalam empat bagian yang pertama teori yang pertama teori evolusi organik teori evolusi organik adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup atau komponen biotik dari generasi ke generasi baik morfologis maupun fisiologis hal ini dikenal juga dengan evolusi biologis yang kedua teori evolusi geografis teori evolusi geografis dikenal sebagai perubahan yang terjadi pada permukaan bumi karena dari waktu ke waktu terjadi pelepukan yang ketiga teori evolusi biologis teori evolusi biologis perubahan berangsur yang terjadi pada makhluk hidup bumi sesuai dengan perubahan saman yang keempat teori evolusi anorganik teori evolusi anorganik planet bintang topografi dunia disusun kimia dari bumi elemen kimia dan partikel atom dapat berubah secara bertahap yang dikenal sebagai teori evolusi anorganik menurut para ahli yang pertama aristoteles aristoteles menganu teori skala alam dikutip situs kementerian pendidikan teori yang disampaikan aristoteles membahas bahwa semua bentuk kehidupan disusun atau tangga yang komo yang komo klestasinya meningkat ke atas menurutnya setiap bentuk kehidupan makhluk hidup mempunyai satu tangga dengan anak tangga masing-masing yang ada pada tingkat yang berbeda yang kedua Jan Baptiste Pada teori evolusi Larmak ada dua gagasan utama yakni memiliki dua gagasan mengenai evolusi gagasan pertama berkaitan dengan bagian tubuh yang digunakan dan tidak digunakan oleh makhluk hidup gagasan yang kedua berkaitan dengan pewarisan sifat atau ciri-ciri yang diperoleh makhluk hidup dalam beradaptasi dengan lingkungan yang ketiga Charles Robert Derwin dia menilai bahwa evolusi terjadi melalui proses sesuai alam makhluk hidup yang mampu menyelesaikan diri dengan alam dapat bertahan hidup sementara makhluk hidup yang tidak dapat mengesuaikan diri dengan alam tidak akan bertahan hidup dan akan mati Derwin merupakan pelapor teori modern teori tentang evolusi merupakan penyemak merupakan penyematan ketika belajar dengan kapitalis kepulauan Galaparos yang keempat Alfred Rossell Wallace teori evolusi merupakan pengembangan suatu teori seleksi alam yang dikemukan oleh Charles Derwin pemikiran Alfred Rossell dapat dari hasil ekspedisi di Malaysia, Kalimantan Borneo, Sulawesi, Maluku Wal 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 Dan Darwin berpendapat awalnya Jepang awalnya Jepang memiliki dan awalnya Jerapa memiliki dan Asia leher yang panjang dan yang pendek Yang kelima Wiseman Wiseman para teori Wiseman para teori August Wiseman berpendapat bahwa perubahan sel-sel tubuh akibat pengaruh lingkungan tidak diwariskan pada keturunannya evolusi menyangkut pewarisan gen-gen lewat jenis kelamin ini bermakna jika evolusi berkaitan dengan gejala seleksi alam pada faktor-faktor pada faktor-faktor ini Wiseman membentukkan teorinya dengan memakai tikus dimana mengawinkan dua tikus ekornya dipotong selanjutnya anak-anak tikus yang sudah dewasa dipotong ekornya dan dikawinkan dengan sesamanya hasilnya berekor dia melakukan pencobaan tersebut hingga 21 generasi tikus dan akhirnya berhasil selanjutnya prinsip-prinsip evolusi prinsip evolusi didorong oleh dua mekanisme utama yaitu seleksi alam genetik seleksi alam merupakan sebuah proses yang menyebabkan sifat waris yang berguna untuk berlangsung hidup dan reproduksi organisme menjadi lebih umum dalam suatu populasi dan sebaiknya sifat yang merugikan menjadi baik berkurang hal ini terjadi karena individu dengan sifat-sifat yang menguntungkan lebih berpeluang besar berproduksi sehingga lebih banyak individu pada generasi selanjutnya yang mewarisi sifat-sifat yang menguntungkan setelah generasi adaptasi terjadi melalui kebinasaan perubahan kecil yang terjadi secara terus-menerus dan acak dengan seleksi alam yang selanjutnya teori evolusi teori evolusi berasal dari tujuan manusia sebelum membahas lebih lanjut mengenal teori evolusi Grammage dapat menjadi buku teori evolusi salah satu tujuan manusia sebagai referensi untuk lebih memahami penjelasan yang di bawah ini teori evolusi manusia purba seperti yang dibahas sebelumnya anak sim anak simander seorang filsut para Sok Sokrates pada Sokrates yang hidup sekitar tahun 610 sampai tahun 546 Masehi sudah membahas mengenai kemungkinan bagaimana manusia berevolusi dengan dari mana namun namun ada bukti ilmiah yang bisa membuktikan pendapat tersebut sering berjalan waktu teori evolusi manusia ini justru lebih berfokus bahwa beranggapan manusia berkembang dan berevolusi di bumi dari primata yang sudah punya demikian hasil presentasi kami dan terima kasih